Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Wahyu 3 ayat 12-13 Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku Nama kota Allahku Yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Jadi ini adalah sebuah seruan untuk gereja Gereja itu adalah kumpulan orang percaya, tapi gereja bukan gedungnya Jadi gereja adalah orang-orang yang ada di situ Dan dikatakan di sini bahwa orang-orang yang akan menang Jadi tentunya kalau menang tentunya ada seperti semacam perlombaan atau pertandingan atau peperangan Berarti kita harus memenangkan perang itu Dia akan dijadikan sokoguru Sokoguru itu adalah orang yang menjadi kunci utama Jadi sokoguru itu adalah tiang penopang atau orang-orang yang dijadikan pengajar Orang-orang yang dianggap pantas untuk mendapatkan posisi hakim Jadi sokoguru adalah sosok-sosok yang sangat penting nantinya dalam orang-orang kudus Jadi di dalam baik suci Allahku itu artinya akan ada baik suci, akan ada kerajaan Allah Di mana anggota-anggotanya adalah semua orang kudus di muka bumi yang percaya kepada Kristus dari segala zaman Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ Artinya untuk selama-lamanya kita akan melayani Tuhan Ketika seseorang dipenuhi roh kudus Melayani Tuhan itu adalah suatu kegembiraan Itu adalah suatu sukacita yang melimpah bagi orang itu Karena orang itu bisa merasakan seperti ikan yang berenang di air Jadi kalau airnya kurang, airnya sedikit Tentu ikan itu tidak leluasa Tetapi ini seperti berenang di laut Di mana dia akan mengalami hal yang luar biasa Nyaman baginya untuk selama-lamanya Dan di sini dikatakan juga akan dituliskan nama Allahku Nama kota Allahku Dan namaku yang baru Nama Yesus yang baru Artinya nama itu sangat penting Karena nama baru itu berkaitan dengan Sebuah kehidupan yang baru yang akan kita jalani bersama Tuhan Setelah Yesus datang kedua kali Jadi kita ini dalam masa persiapan menjelang kedatangan Yesus Dan ketika kedatangan Yesus itu akan menjadi penanda bagi kita Malah petaka untuk orang yang tidak percaya Tapi untuk orang percaya itu suatu penanda akan ada satu masa yang baru Angkatan yang baru Dan tentunya diperlukan nama-nama baru Mengapa nama itu sangat penting? Karena nama itu merupakan merek seseorang gitu ya Jadi kalau misalnya kita diberi nama baru Tentunya kita menjadi anggota baru dari kerajaan Allah Dan di ayat 13 dikatakan Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat Jadi tentunya hal ini ditujukan kepada jemaat atau kepada gereja Dan yang berkata adalah Allah sendiri Yaitu pribadi roh kudus yang berkuasa Yang mewahyukan ini semua Berarti orang percaya harus bersiap-siap menghadapi kedatangan Kristus Bukannya hari itu yang sangat penting Tetapi justru itu merupakan permulaan dari suatu kehidupan yang kekal bersama Tuhan kita Demikianlah renungan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!